Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agih Hairunisa Pada kali ini kita akan membahas materi IPA Pada modul kelima yaitu tentang energi di sekitarku Nah energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya Sehingga makanan disebut sebagai sumber energi Nah ada beberapa macam energi Yang pertama adalah energi yang berasal dari minyak bumi Contohnya adalah minyak tanah Minyak tanah bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor Kemudian bensin digunakan untuk bahan bakar motor dan juga mobil Dan solar digunakan untuk bahan bakar mobil dan mesin-mesin produksi Dan jenis kedua adalah energi non minyak bumi Atau yang tidak berasal dari minyak bumi Yang pertama adalah cahaya matahari Cahaya matahari bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya Untuk menjemur dan lain sebagainya Yang kedua adalah angin Angin juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin ya Yaitu untuk menggerakkan kincir angin Dan juga angin untuk menggerakkan perahul air Kemudian ada air Air digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro Kemudian gelombang laut digunakan untuk pembangkit listrik juga Dan juga bahan bakar biogas yang biasanya digunakan untuk kompor dan juga industri yang lainnya Nah contoh-contoh sumber energi Di sini bisa dilihat ya Ada gas LPG Kemudian ada bahan bakar minyak Ada tambang Ada kincir angin Dan juga ada turbin pada pembangkit listrik tenaga air Nah kemudian energi memiliki beberapa bentuk Yang pertama adalah energi bunyi Nah bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi kita sebut sebagai sumber bunyi Nah kita dapat mendengar bunyi dengan telinga Kemudian contoh untuk sumber-sumber bunyi adalah radio, televisi, alat-alat musik, dan masih banyak lagi Selanjutnya bunyi memiliki sifat Yang pertama dapat merambat melalui benda padat, cair, ataupun gas Contoh bunyi yang bisa tersalurkan lewat benda padat Adalah saat dokter memeriksa detak jantung genta menggunakan stethoscope Kemudian bunyi juga dapat mengalir lewat benda cair Atau dipantulkan melalui benda cair Tapi lebih lambat daripada benda padat Dan juga bunyi pada umumnya juga bisa dirambatkan melalui gas Sehingga pada ruang angkasa kita tidak bisa mendengar apa-apa Karena hampir tidak ada udara di sana Kemudian bunyi juga dapat diserap menggunakan benda yang lentur Contohnya busa, wall, atau karpen Peristiwa ini bisa kita lihat pada ruang-ruang rekaman Ataupun bioskop yang biasanya dindingnya menggunakan benda-benda lentur Supaya tidak terjadi pemantulan bunyi Kemudian bunyi juga dapat dipantulkan jika mengenai benda seperti besi, dinding, ataupun batuan Nah manfaat pemantulan bunyi ini ternyata bisa digunakan untuk beberapa kegiatan Yang pertama adalah mengukur kedalaman laut, menggunakan globong suara Kemudian juga mengukur panjang lorong goa Nah, buat lemahnya bunyi itu ditentukan oleh yang namanya amplitude Sedangkan amplitude itu sendiri adalah simpangan terjauh dari kedudukan kesetimbangan Dan kedudukan kesetimbangan ini merupakan kedudukan benda pada saat dia tidak bergetar Nah, sedangkan tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh yang namanya frekuensi Dan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik Dengan satuannya adalah hertz atau hazard Nah, bunyi yang frekuensinya teratur itu disebut sebagai nada Dan syarat-syarat terjadinya bunyi yang pertama adalah adanya sumber bunyi yang bergetar tentunya ya Contohnya adalah gitar, lonceng, ataupun sumber bunyi yang lainnya Yang kedua adalah adanya zat perantara untuk tempat bunyi merambat Contohnya tadi ada apakah dia merambat pakai udara, air, atau benda padat Kemudian ada alat penerima bunyinya Pada manusia, contohnya adalah keling Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi bisa kita bedakan menjadi tiga Yang pertama adalah audiosonik, atau yang bisa kita dengar Bisa telinga manusia dengar Ini memiliki frekuensi dari 20 sampai 20 ribu hertz Yang kedua adalah bunyi infrasonik, atau di bawah dari 20 hertz Sehingga hanya bisa didengar oleh makhluk-makhluk tertentu saja Contohnya adalah burung berpati, gajah, paus, kuda, nil, dan yang lainnya Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik Ini di atas audiosonik berarti ya Dan frekuensinya lebih dari 20 ribu hertz Biasanya, hewan yang bisa mendengar ultrasonik ini adalah Yang memiliki kemampuan ekolokasi Contohnya adalah lumba-lumba, kelelawar, kucing, anjing, dan yang lainnya Nah, penerima bunyi pada manusia adalah telinga Di sini kita bisa lihat organ telinga memiliki beberapa bagian Dan yang paling luar itu kita sebut sebagai telinga luar Di sana ada yang namanya daun telinga Ya, daun telinga itu merupakan telinga-telinga luar Kemudian masuk ke agak sebelah dalam Itu ada yang namanya telinga tengah Di sini tersusun atas saluran, ya, saluran telinga Kemudian ada gendang telinga, dan juga ada tulang pendengaran ya Ada males dan juga infus Yang ketiga itu telinga bagian dalam Nah, di telinga bagian dalam ada saluran setengah lingkaran Ada saraf vestibular, ada saraf ruang siput Ada ruang siputnya itu sendiri, dan juga ada stapes Atau yang menghubungkan jendela oval, dan juga ada saluran eustatius Nah, proses terjadinya bunyi Bunyi akan terdengar jika ada sumber bunyi yang merambat Kemudian diterima oleh gendang telinga Sehingga gelombang yang diterima oleh gendang telinga tersebut Dipantulkan dan disalurkan ke saraf-sara pendengaran Sehingga bisa kita terjemahkan Selanjutnya, bentuk energi yang selanjutnya adalah energi cahaya Nah, cahaya ini merupakan salah satu bentuk energi yang memiliki sifat merambat lurus Kemudian bisa dipantulkan, bisa menembus benda bening, bisa dibiaskan, dan juga bisa diuraikan Nah, peristiwa kita melihat pembengkokan pulpen ataupun sedotan pada gelas yang berisi air bening Itu merupakan peristiwa pembiasaan atau adanya perbedaan pemantulan pada dua benda, dua media yang berlainan Nah, disana kan ada udara bagian atasnya dan juga di bagian bawahnya itu ada air Sehingga saat kita celupkan sesuatu ke sana, maka akan tampak bengkok karena berbeda, berbeda pemantulannya Kemudian cahaya dapat diuraikan, yaitu contoh peristiwanya adalah pada pelangi Pada pelangi, pelangi terjadi karena pembiasaan cahaya yang diuraikan Cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan Dan cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi spektrum-spektrum yang bisa kita lihat Ada merah, jingga, kuning, biru, gila, dan juga ungu Nah, itu awalnya adalah dari satu cahaya putih, kemudian diuraikan menjadi mediko hibun Kemudian, sebagai penerima rangsang berupa cahaya, gelombang cahaya, kita dibekali yang namanya mata Nah, mata digunakan sebagai indera penglihatan Ada bagian luar mata, bisa kita lihat ada yang namanya alis Kemudian ada kelopak mata, ada bagian bulu mata, kemudian ada bagian-bagian yang lainnya Sedangkan bagian dalam mata, bisa kita lihat di sana, ada yang namanya lensa Nah, lensa ini bagian yang luar, kemudian ke agak dalamnya itu ada yang namanya pupil Bagian tengah pada mata kita, pada hitam mata kita Kemudian ada iris yang memberikan warna pada bola mata kita Ada juga otot siliari, kemudian ada vitrus humor atau cairan vitrus Kemudian ada makula, ada fovea atau bintik kuning, kemudian ada bintik buta dan juga ada syarab optik Nah, setelah tadi kita tahu ada beberapa jenis bentuk energi Kemudian bentuk-bentuk tersebut ternyata bisa berubah Nah, contohnya adalah energi listrik yang bisa berubah menjadi energi panas Contohnya ada pada penggunaan setrika, oven, kompor, dan juga yang lainnya Yang kedua adalah energi listrik yang berubah menjadi energi gerak Contohnya pada kepes angin, blender, dan masih banyak lagi Dan yang terakhir, energi gerak menjadi energi bunyi Contohnya adalah saat kita bertepuk tangan Nah, selanjutnya kita belajar mengenai energi alternatif Energi alternatif ini merupakan energi yang digunakan untuk mengganti energi-energi yang sudah tidak dapat diperbarui lagi Atau sulit diperbarui Ya, keuntungan penggunakan energi alternatif dan juga kerugiannya bisa kita lihat di sini Nah, untuk keuntungannya tentu bisa lebih bersih dan juga tidak mencemari lingkungan Karena biasanya emisi gasnya itu sangat minimal atau bahkan tidak ada Sedangkan kerugiannya itu bergantung pada musim Keuntungan selanjutnya tidak akan habis jika dipakai terus-menerus Kemudian berasal juga dari alam Energi yang dihasilkan biasanya sangat besar dan juga mengurangi kerusakan lingkungan Nah, sedangkan kerugian yang lainnya itu membutuhkan teknologi yang tinggi Dan tentunya perlu biaya dan juga keahlian yang mumpuni untuk bisa menggunakan atau membuat energi alternatif Nah, di sini ada beberapa macam sumber energi alternatif Ada matahari, angin, air, dan juga paras bumi Keempat energi ini merupakan energi yang bisa diperbarui atau bahkan bisa kita sebut sebagai energi yang tidak terbatas Nah, itu saja untuk bahasan pada energi kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfatah.com Facebook pkbmalfatahmanajaya Instagram pkbmalfatah.com Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfatah